Halo semua, karena ada permintaan dari Son of God mengenai penebusan dosa, jadi saya buatkan video ini. Yang ditanyakan oleh Son of God adalah apakah penebusan dosa artinya boleh berbuat dosa. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa artinya dosa. Setidaknya ada tiga kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru untuk menjelaskan artinya dosa, yaitu amartia, paraptomata, dan ovelema. Secara literal, amartia artinya kegagalan, paraptomata artinya pelanggaran, dan ovelema artinya hutang. Amartia itu misalnya kamu disuruh beli kopi, tapi kamu beli teh. Paraptomata itu misalnya kamu melanggar rambu lalu lintas. Ovelema itu misalnya kamu pinjem barang orang, tapi kamu nggak bisa kembalikan. Nah, untuk penebusan dosa, yang paling mudah dimengerti adalah ovelema, hutang. Dan sekarang kita belajar akuntansi sedikit ya. Kalau teman-teman bingung dengan apa yang saya katakan, silakan cari teman yang paham akuntansi untuk menjelaskan ulang ke kamu ya. Di dalam akuntansi, biasanya ada tiga laporan utama yang dilihat, tapi saya hanya akan bahas dua, yaitu neraca dan arus kas, balance sheet, dan cash flow. Neraca biasanya seperti ini. Ada dua bagian yang disebut aktifa dan pasifa. Penjelasan sederhananya, aktifa adalah total apa yang ada pada kamu. Pasifa adalah dari mana sumbernya. Di dalam aktifa, biasanya ada custom bank, aset, dan pihutang. Di dalam pasifa, biasanya ada hutang, modal, dan laba rugi. Total pada aktifa dan pasifa harus sama. Kalau nggak sama, berarti pembukuannya ngaco. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sampai di sini paham ya. Cash flow adalah catatan keluar masuk uang. Ini seperti buku bank yang biasanya kamu lihat. Tetapi lengkap dengan keterangan posting untuk akun yang mana. Nah, misalnya kamu hutang secara perusahaan ke saya. Di dalam arus cash perusahaan saya, tercatat keluar uang kepada kamu. Di dalam neraca perusahaan saya, tercatat cash saya berkurang. Dan kamu tercatat pada akun pihutang. Sampai sini paham ya. Misalnya kamu nggak bisa bayar. Lalu kamu mohon penghapusan hutang. Dan saya setujui permohonan kamu. Secara lisan, hutang kamu saya hapuskan. Tetapi secara pembukuan nggak bisa begitu. Apa yang sudah tercatat di dalam pembukuan, nggak boleh dihapus begitu aja pakai TPEX. Nah, ada dua hal yang bisa saya lakukan untuk menghapus hutang kamu di dalam pembukuan saya. Yang pertama, saya masukkan uang pribadi saya ke cash untuk membayar hutang kamu. Yang kedua, saya membuat surat keterangan bahwa hutang kamu diakui sebagai kerugian perusahaan. Sampai di sini paham ya. Jadi di dalam pembukuan, apa yang tercatat tidak bisa dihapus. Kamu yang hutang nggak bisa bayar, saya yang harus menanggung kerugian. Oke? Nah, kita hutang apa ke Tuhan? Yuk, kita baca ini. Kejadian 9, ayat 5. Lihat di situ ya. Tuhan akan menuntut kita dari segala binatang dan manusia. Coba ingat-ingat ya. Berapa banyak ayam goreng yang sudah kamu makan? Kamu memang sudah bayar dagingnya, tapi nyawanya kamu bayar ke siapa? Kita hutang ke Tuhan untuk setiap nyawa ayam goreng yang kita makan. Nah, ayam goreng itu cuma salah satu dari sekian banyak yang kita hutang ke Tuhan. Contoh lain ya. Coba ingat-ingat. Berapa banyak nyamuk yang sudah kamu tepok? Nyawa nyamuk, semut, dan lainnya itu punya siapa? Itu semua punya Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan menuntut kita dari segala binatang. Coba pikir ya. Nyawa binatang-binatang itu mau kita bayar pakai apa ke Tuhan? Mau pakai nyawa kita? Walaupun kita mau bayar pakai nyawa, masih nggak cukup. Karena nyawa kita ini pun pemberian dari Tuhan. Hutang kita ke Tuhan itu sangat banyak. Dan kita nggak sanggup bayar. Paham ya? Nah, semua hutang inilah yang ditebus oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Ini adalah caranya dia untuk menyelesaikan pembukuannya dia. Dia yang bayarin semua hutang kita dengan darahnya sendiri. Untuk setiap nyawa ayam yang sudah kita makan, setiap ayam yang akan kita makan, dan hutang-hutang kita lainnya yang sudah nggak kehitung lagi. Paham ya? Nah, apakah Tuhan tebus hutang kita gitu aja? Apakah ini artinya kita jadi bebas buat buat apapun juga? Yesus sudah menjawab pertanyaan ini pada Matthew 18 ayat 23-35. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Nah, kita anggap aja, 10 ribu talenta ini kurs sekarang jadi 10 triliun. Oke? Jadi orang itu berhutang 10 triliun kepada raja. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual, beserta anak istrinya, serta segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu, oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya, dan menghapuskan hutangnya. Jadi orang ini minta tempo, minta waktu pembayaran ditunda, tapi karena raja ini kasihan, orang ini dibebasin, dihapus semua hutangnya, tidak akan ditagih lagi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah, kita anggap 100 dinar ini di kurs sekarang jadi 100 ribu. Oke? Jadi hamba itu punya hutang 10 triliun yang dihapuskan, lalu dia ketemu dengan hamba lain yang hutang kepada dia 100 ribu. Oke? Lanjut ya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, Bayar hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dulu! Hutangku akan kulunaskan! Tetapi dia menolak, dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat! Seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo, sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka, Bapakku yang di surga juga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi bagi kita yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah bukan lagi memohon pengampunan hutang dari Tuhan, tetapi sudah wajib menjalankan perintah untuk mengampuni hutang orang lain. Nah, jadi sebelum kita bertanya apakah boleh kita berhutang sebanyak-banyaknya, kita mesti bertanya dulu ini, apakah kita sudah menghapuskan hutang orang-orang yang tidak mampu bayar kepada kita? Ngerti ya maksudnya ya? Sebelum bertanya apakah boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya, pertanyakan diri sendiri dulu, apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita? Kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, maka kita juga tidak diampuni. Oke? Nah, kalau kita sudah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, apakah kita boleh berzinah dan membunuh? Kalau berzinah dan membunuh, jatuhnya sudah masuk para ptoma, pelanggaran, bukan OV lemah, bukan hutang. Apa bedanya pelanggaran dan hutang? Begini, pelanggaran itu berdasarkan hukum. Kalau hutang, lebih berdasarkan hal-hal lain di luar hukum. Jadi sebelum kita masuk ke pelanggaran, kita tuntaskan hutang dulu ya. Hutang itu, erat hubungannya dengan bayar. kata lainnya adalah balas. Jadi yang Tuhan tuntut dari kita, adalah mengampuni semua orang, yang melakukan segala sesuatu, yang membuat kita ingin balas dendam. Itu sebabnya, Ibrani 10 E 30 tertulis, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Oke? Nah, apakah kalau kita sudah mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita, artinya kita boleh berbuat jahat sebanyak-banyaknya? Enggak. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan mengampuni kita, karena Dia mengasihani kita. Dan oleh sebab itu, kita wajib untuk mengasihani orang lain. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita tidak mengasihani orang lain. Oke? Nah, apa patokannya berbuat baik dan berbuat jahat? Patokannya adalah diri kamu sendiri. Yesus berkata, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Jadi apapun yang akan kamu lakukan kepada orang lain, coba pikir dulu. Apakah kamu mau, jika ada orang lain yang melakukan hal itu kepadamu? Contoh konyolnya begini. Kalau kamu mau ngupil di depan orang lain, coba pikir, apakah kamu mau jika ada orang lain ngupil di depan kamu? Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pelanggarannya. Apakah dengan penebusan dosa, artinya kita boleh melanggar? Ya enggak lah. Kalau enggak percaya, coba aja langgar lalu lintas di depan polisi. Ditilang enggak? Dan jika kamu sudah bayar tilang, apakah artinya kamu boleh melanggar lalu lintas lagi? Enggak kan? Kalau enggak percaya, coba aja langgar lalu lintas lagi. Kalau kamu ditilang lagi, coba ngomong, Bang, kemarin kan saya sudah ditilang. Jadi sekarang boleh dong langgar lalu lintas. Paham ya? Penebusan dosa tidak pernah berarti boleh melanggar. Justru penebusan dosa artinya kita kapok enggak mau melanggar lagi. Oke? Nah, ada tertulis, Yesus bukan datang untuk menghilangkan hukum. Yesus datang untuk menggenapi hukum. Untuk memenuhi hukum. Apa artinya memenuhi hukum? Kita langsung aja ke contohnya ya. Hukum jangan membunuh. Yesus berkata, jika kamu sudah membenci, kamu sudah membunuh. Hukum jangan berzinah. Yesus berkata, jika kamu sudah melihat perempuan dan berpikiran jorok, kamu sudah berzinah. Inilah yang Yesus maksud dengan menggenapi hukum. Memenuhi hukum. Bikin hukum jadi penuh. Bikin orang enggak bisa ngakal-ngakalin hukum. Hukum itu berpatokan pada tindakan fisik. Bisa diakal-akalin oleh orang. Yesus membuat hukum itu penuh dengan mengisinya dengan berpatokan pada hati. Jadi udah enggak bisa ngakal-ngakalin lagi. Masih bingung ya? Gini, kita buat perbandingan aja ya. Di dalam taurat, ada jangan berzinah dan jangan membunuh. Betul? Kalau ajaran tetangga, jangan berzinah, kecuali pakai surat nikah dan surat cerai. Unlimited edition. Jangan membunuh, kecuali terhadap kafir dalam kurung di medan perang. Ini bukan disempurnakan. Bukan diluruskan. Ini apa yang lurus dijadiin bengkok. Oke? Kalau ajaran Yesus, jangan berzinah walaupun di dalam hati. Jangan membunuh walaupun di dalam hati. Jelas banget ya bedanya. Tetangga ngajarin untuk berbuat dosa sambil dibungkus pakai kertas kado. Yesus ngajarin untuk buang dosa sama sekali. Itu sebabnya, penebusan dosa dan pertobatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan pertobatan yang Tuhan tuntut nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya dari membenci jadi tidak membenci. Tapi dari membenci menjadi mengasihi. Jadi bukan cuman berhenti, tapi berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Oke? Udah terjawab ya? Penebusan dosa bukan berarti boleh berbuat dosa. Penebusan dosa artinya harus mengampuni dosa orang lain, kapok melakukan dosa, dan mulai melakukan kasih. Oke? Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengingatkan teman-teman apa yang jarang sekali dikotbahkan. Dan saya berharap teman-teman bisa cari sendiri artinya ya. Yesus berkata, hati-hati terhadap ragib orang-orang Farisi. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!